PEMIRSA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU Pemerintah Kota Bandung menetapkan jalur zonasi penerimaan peserta didik baru atau PPDB 2020 sebanyak 4 zona, sesuai dengan letak wilayah yaitu utara, timur, selatan, dan barat. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Hikmat Ginanjer menambahkan, terdapat sedikit perbedaan pada PPDB tahun ini. Khusus jalur prestasi, siswa boleh memilih 2 SMP negeri di dalam maupun luar wilayah zonasi. Sementara jika siswa jalur prestasi tidak diterima di 2 SMP pilihannya, ia boleh mendaftar lagi melalui jalur zonasi. Jalur prestasi waktu pendaftaran berbeda dengan jalur zonasi. Dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19, pembagian sistem PPDB yang sebelumnya 90% zonasi, namun pada 2020 kali ini, jalur zonasi 50%, jalur prestasi 30%, jalur afirmasi 15%, dan jalur perpindahan orang tua sebanyak 5%. Tentang perlaksanaan kebijakan pendidikan pada masa darurat penyukuran COVID-19 ini. Selanjutnya, Ibu Bapak yang saya hormati, perlu saya sampaikan bahwa kalau tahun lalu kita melihat bahwa sistem zonasi ini prosentasinya 90% itu besarnya zonasi, tetapi dengan 2020 ini jadi dilakukan perubahan yang saya inginkan oleh pemerintah pusat, oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka pembagiannya menjadi 4 jenur. Jadi kalau kita melihat seperti ini, untuk kata Padung, untuk jalur zonasi ini minimal 50%, kemudian jalur afirmasi atau rawat-rawat melanjutkan pendidikan, minimal 15%, kemudian perpindahan orang tua maksimal 5%, kemudian prestasi maksimal 30%, Ia pun menambahkan tahun ini terdapat sekitar 38.000 lulusan sekolah dasar yang siap melanjutkan ke sekolah menengah pertama. Walaupun daya tampung negeri 17.000 siswa, namun jika dikabungkan dengan swasta, daya tampung menjadi 42.000 kursi, sehingga dipastikan dapat tersalurkan.